Intro In the air size I can see what we've got I said shut up Hi guys, Balan Movie disini Di video kali ini kita akan membahas sebuah seris bertema politik kriminal Inggris yang berjudul Peaky Blinders Peaky Blinders sendiri adalah nama sebuah geng kejahatan yang terbentuk setelah Perang Dunia Pertama pada tahun 1918 Diketuai oleh seorang mafia yang licik dan ambisius bernama Thomas Shelby Seris ini terdiri dari 6 season dan Mimin akan bahas semua seasonnya satu per satu Sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin gak bosan-bosen ingatin kalau konten ini berisi full spoiler Jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya ya guys Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya Pada tahun 1919 di Birmingham, Inggris seorang pemuda bernama Thomas Shelby terlihat menemui seorang peramal Chinese Kedatangannya saat itu untuk meminta bantuan si peramal agar kudanya nanti bisa memenangkan lomba pacuan kuda Thomas Shelby dikenal sebagai seorang pemimpin sebuah kelompok gangster bernama Peaky Blinders Eksistensi Peaky Blinders membuat para warga takut dan segan pada Thomas Di rumahnya, Thomas membuat markas Peaky Blinders sekaligus sebagai tempat bandar judi ilegal untuk setiap perlombaan pacuan kuda Thomas mendirikan Peaky Blinders bersama dengan beberapa anggota keluarganya Di antaranya adalah kakaknya yang bernama Arthur Shelby lalu adiknya bernama John Shelby kemudian adik perempuannya bernama Ada Shelby adik bungsunya yang bernama Finn Shelby dan yang terakhir Bibi Polly yang bisa dianggap sebagai ibu untuk mereka semua Saat itu Thomas dimarahi oleh Arthur Shelby karena sudah menggunakan sihir untuk memenangkan perlombaan Arthur takut hal ini akan menjadi ancaman bagi mereka Pasalnya selain Peaky Blinders disana juga ada saingan mereka Billy Kimber seorang gangster besar sekaligus bandar judi pacuan kuda scene lalu beralih memperlihatkan seorang kepala inspektur bernama Mayor Chester Campbell saat itu ia sedang membaca sebuah berkas rahasia tentang pencurian senjata dan amunisi ada beberapa nama yang dicurigai sebagai tersangka diantaranya adalah Arthur Shelby dan Thomas Shelby di sisi lain kita pun diperkenalkan pada seseorang bernama Freddy Throne ia adalah seorang komunis yang aktif berorasi mengajak para buruh untuk melakukan pemberontakan Freddy dan Thomas dahulu sebenarnya adalah sahabat dekat saat mereka masih berada di militer namun karena perbedaan pandangan politik keduanya pun mulai tidak akur satu sama lain di sebuah bar salah satu teman lama Thomas dan Freddy terlihat mengamuk pemuda yang bernama Danny itu mengalami gangguan jiwa setelah menjadi veteran perang dalam perang dunia pertama di rumah Arthur terlihat marah saat mengetahui tentang seorang polisi yang sedang mengincar mereka bahkan terdengar kabar kalau polisi itu telah merekrut orang-orang Irlandia untuk menangkap para anggota gangster dan juga komunis bukan hal aneh jika Arthur kebingungan dan marah karena sejatinya ia memang tidak tahu alasan mengapa polisi mengincar mereka pada malam harinya Thomas akhirnya jujur pada bibi poli ia mengatakan kalau anak buahnya memang telah mencuri peti berisi senjata dan amunisi dari sebuah pabrik pembuatan senjata bernama BSA dimana semua senjata itu sebenarnya akan dikirim ke Libya hal itu pun membuat bibi poli terkejut dan marah karena sekarang Peaky Blinders telah menjadi buronan polisi bibi poli pun kemudian meminta Thomas untuk membuang senjata dan amunisi itu agar bisa ditemukan oleh pihak kepolisian namun Thomas menolak dan ia meminta waktu selama 3 hari untuk memikirkan keputusannya untuk sementara waktu semua senjata dan amunisi itu akan ia sembunyikan di tempat yang aman di waktu yang sama kita pun diperlihatkan sebuah fakta kalau ada Shelby ternyata menjalin hubungan dengan Freddy selama ini Freddy mendapatkan semua informasi tentang Peaky Blinders dari Ada keesokan harinya terlihat seorang wanita cantik bernama Grace melamar pekerjaan sebagai pelayan di sebuah bar yang kerap didatangi oleh Thomas meskipun awalnya ia mendapatkan penolakan namun Grace menunjukkan kemampuannya bernyanyi dan melayani pengunjung di hari itu Chester pun mulai bergerak melakukan tugasnya ia pun menyiksa Arthur dan memaksanya mengakui keterlibatannya dalam pencurian senjata dan amunisi karena Arthur benar-benar tidak mengetahui apapun Chester pun memaksanya untuk bekerja sama dengan polisi dalam mencari pelaku yang sebenarnya sesampai di rumah Arthur langsung diobati oleh keluarganya Thomas yang baru saja pulang terkejut melihat apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian kepada kakaknya di dalam sebuah kereta Chester melapor pada seorang menteri luar negeri bernama Kurt Schill ia menugaskan Chester untuk segera menemukan semua senjata dan amunisi tetapi berita ini jangan sampai tercium oleh media masa kembali ke Thomas pada malam harinya ia meminta bantuan seseorang bernama Paman Charlie untuk memindahkan semua senjata dan amunisi ke sebuah gudang ia merasa ada sesuatu yang aneh tentang semua senjata dan amunisi itu jadi ia pun ingin memanfaatkan semuanya untuk mengambil keuntungan sementara pada bibi poli Thomas mengatakan bahwa ia sudah membuang semua senjata dan amunisi agar bisa segera ditemukan oleh pihak kepolisian keesokan harinya di sebuah museum Chester bertemu dengan Grace tak disangka Grace ternyata adalah seorang informan yang sengaja dikirim untuk mendekati Thomas Grace menduga kalau pelaku pencurian yang sebenarnya adalah Aira atau sebutan untuk organisasi militer yang menentang Inggris pada masa itu di sisi lain Thomas terpaksa mengeksekusi Danny di hadapan orang-orang Italia karena ia telah membunuh warga mereka jika Danny dibiarkan hidup maka orang-orang Italia akan mengajukan peperangan antar kedua negara tersebut tak disangka Thomas tidak benar-benar membunuh Danny ia sengaja melakukan trik agar Danny bisa tetap hidup di rumah Arthur menemui Thomas dan mengatakan kalau kudanya berhasil memenangkan perlombaan hal ini sengaja dilakukan oleh Thomas karena ia ingin membuat kudanya menang 3 kali berturut-turut nanti setelah kudanya selalu menang orang-orang akan memasang taruhan yang banyak pada kudanya nah disaat itulah ia akan membuat kudanya kalah dan meraup keuntungan secara maksimal semua yang dilakukan Thomas semata-mata karena ia ingin menjadi penguasa bandar judi dan mengalahkan Billy Kimber kesokan harinya Thomas dan saudara-saudaranya terlihat sedang dalam perjalanan untuk menghadiri sebuah acara di tengah perjalanan Thomas berhenti untuk membeli seekor kuda putih dari rekan militernya yang bernama Johnny Johnny yang kini bergabung dengan Clan Lee menyambut Thomas dengan senang hati namun para anggota Clan Lee malah menghina Thomas dengan mengatakan kalau ibunya adalah seorang pelacur hal itu tentu saja membuat Shelby bersaudara marah sehingga mereka pun menyerang Clan Lee hanya dengan menggunakan topi mereka di kota Chester dan pasukannya menggeledah rumah semua warga untuk menemukan senjata amunisi yang sudah hilang salah satu rumah yang digeledah adalah rumahnya Freddy di sana Chester pun menemukan sebuah resep obat milik ada Shelby karena panik Freddy pun menyembunyikan ada di rumah temannya sementara ia memutuskan untuk segera kabur setelah kembali dari acara Thomas melihat daerah kekuasaannya telah diobrak-abrik oleh pihak kepolisian ia pun meminta maaf pada warga yang ada di sana dan memberikan sejumlah uang untuk mengganti kerugian mereka sebagai balasan Thomas meminta semua warga untuk membakar foto Raja Inggris dan mengundang seorang wartawan untuk meliput aksi tersebut aksi Thomas dan para warga akhirnya sampai di telinga Menteri Luar Negeri Menteri Kurchill langsung menelpon Chester dan memintanya untuk segera menyelesaikan permasalahan itu sebelum beritanya tersebar melalui media keesokan harinya Thomas pergi memeriksa kuda putih yang sebelumnya ia beli dari Klan Lee sesampai di kandang Charlie memberikan sebuah kiriman yang dikirim oleh Klan Lee untuk Thomas kiriman itu berupa sebuah peluru bertuliskan namanya dimana itu artinya Klan Lee telah menyatakan perang melawan Peaky Blinders sementara itu di rumah Bibi Polly curiga dengan gerak-gerik Ada ia pun membawa Ada ke klinik dan terungkaplah bahwa Ada saat ini sedang hamil anak dari Freddy mendengar kabar itu Thomas pun langsung marah besar karena apapun yang terjadi Thomas tidak akan pernah merestui hubungan mereka selain kabar kehamilan Ada, Bibi Polly juga kesal dengan strategi licik yang dilakukan oleh Thomas di dalam perlombaan pacuan kuda Bibi Polly khawatir hal ini nantinya akan menjadi bumerang untuk Peaky Blinders apabila Billy Kimber menyadari kekurangan mereka keesokan harinya Thomas pun bertemu dengan Chester di sana Thomas pun mengajukan negosiasi ia meminta pihak kepolisian untuk tidak ikut campur dengan semua urusan Peaky Blinders ia mengaku memiliki semua senjata dan amunisi yang dicuri dan mengancam akan menjual semuanya pada Aira jika pihak kepolisian berani menangkapnya jika Chester menyetujui semua keinginan Thomas maka Thomas akan menyerahkan semua senjata dan amunisi kepadanya saat tertidur Thomas sering mengalami mimpi buruk tentang apa yang ia lalui saat perang dunia pertama ketika terbangun Charlie memanggil Thomas dan mengajaknya untuk memeriksa kuda putih yang sebelumnya ia beli dari Klan Lee Charlie berpendapat bahwa kuda itu telah dikutuk oleh Klan Lee sehingga ia mengalami penyakit yang sangat mematikan karena hal itu Thomas pun terpaksa menembak kuda tersebut dalam keadaan sedih Thomas pergi ke bar untuk menghibur dirinya di sana Grace dengan senang hati menyanyikan sebuah lagu agar Thomas merasa lebih baik Grace kemudian diajak untuk menemani Thomas dalam acara perlombaan pacuan kuda Thomas bahkan memberikan sejumlah uang untuk Grace agar ia bisa membeli gaun yang indah keesokan harinya bibi Polly terlihat mengantarkan Ada untuk pergi menggugurkan bayinya saat mereka sampai di stasiun mereka tiba-tiba bertemu dengan Freddy di sana Freddy melamar Ada dan melarangnya menggugurkan bayi mereka ia tidak peduli dengan Thomas karena ia ingin tetap tinggal di kota itu bersama dengan Ada saat Thomas dan anggota Peaky Blinder sedang berkumpul di bar mereka tiba-tiba didatangi oleh Billy Kimber dan juga anak buahnya Billy datang untuk mengecam perbuatan Thomas karena telah melakukan kecurangan dalam perlombaan pacuan kuda sebelum Billy murka Thomas melemparkan peluru yang sebelumnya dikirim oleh Clan Lee nah karena Thomas tahu Billy juga ternyata berseteru dengan Clan Lee jadi ia pun mengajaknya untuk bekerjasama setelah itu Thomas bertemu dengan dua orang anggota Aira keduanya mengaku telah mendengar kabar tentang persenjataan dan amunisi yang sekarang berada di tangan Thomas mereka bermaksud ingin membeli senjata dan amunisi itu dengan harga yang sangat fantastis sayangnya Thomas berkata kalau ia tidak mengetahui apapun tentang senjata dan amunisi yang mereka cari informasi tentang kedua anggota Aira yang mencari senjata dan amunisi akhirnya sampai di telinga Chester informasi itu tentu saja ia dapatkan dari informannya yaitu Grace diketahui Grace sempat mengikuti salah satu anggota Aira sayangnya saat itu ia ketahuan sehingga ia pun terpaksa membunuh anggota tersebut terlihat bahwa aksi Grace kala itu sepertinya dilihat oleh seseorang dari balik jendela rumahnya kembali ke Thomas ia mendapatkan informasi kalau Ada dan Freddy telah melangsungkan pernikahan secara diam-diam hal itu pun membuat Thomas emosi apalagi ia sebenarnya sudah menyuruh Freddy untuk pergi dari kota tersebut setelah itu Bibi Polly pun pergi mengantarkan sejumlah uang untuk Freddy dan Ada agar mereka bisa pindah ke kota yang lain sayangnya saat itu Freddy menolak dan berkata bahwa ia tidak takut pada Thomas di museum Chester mengungkapkan kekhawatirannya apalagi setelah Grace membunuh salah satu anggota Aira namun Grace meyakinkan Chester bahwa semuanya akan baik-baik saja dan misinya akan terus dilanjutkan beberapa hari kemudian Thomas memberikan kejutan pada Arthur berupa sebuah bar yang baru saja ia beli kemudian seorang sersan polisi datang menemui Thomas ia melaporkan tentang Freddy yang terus membuat orasi dan melakukan mogok kerja bersama para buruh akibat perbuatannya itu polisi pun berniat ingin menangkap Freddy dan juga Ada saat sedang duduk di tepi sungai Freddy datang dan menodongkan pistol tepat di kepala Thomas kedatangan Freddy untuk mengembalikan semua uang dan tiket yang sebelumnya diberikan oleh Bibi Polly Thomas yang kesal lantas menendang tangan Freddy dan berbalik menodongkan pistol ke arahnya pada malam harinya seperti biasa Thomas lagi-lagi mengalami mimpi buruk dalam mimpinya ia mengingat bagaimana Freddy menyelamatkan nyawanya jika saat itu mereka begitu dekat lantas apa sebenarnya yang membuat keduanya saling membenci saat ini ketika terbangun Danny datang dan melaporkan tentang salah satu anggota Aira yang terbunuh nah para anggota Aira berpikir kalau pelakunya adalah bagian dari Peaky Blinders oleh sebab itulah Thomas pun mengutus Danny untuk meluruskan kesalahpahaman itu dengan pihak Aira keesokan harinya hari perlombaan pacuan kuda akhirnya tiba Thomas dan Grace berangkat bersama-sama menuju ke tempat acara di tempat lainnya Arthur mengumpulkan para anggota Peaky Blinders untuk menggagalkan rencana Klan Lee yang diketahui akan mencuri uang dalam perlombaan pacuan kuda sesampai di pesta Arthur dan anggotanya langsung menghabisi para anggota Klan Lee dan mengambil semua uang curian mereka semua uang itu kemudian diserahkan kepada Billy Kimber dengan imbalan Peaky Blinders bisa menguasai arena perlombaan kali ini diam-diam Billy ternyata tertarik pada Grace jadi ia pun meminta Thomas untuk meminjamkan Grace selama 2 jam setelah menyerahkan Grace Thomas merasa khawatir akan keselamatannya ia pun berbalik dan pergi menjemput Grace tak disangka gangster sekelas Thomas nyatanya tidak tega jika harus menyerahkan Grace kepada Billy ia pun menjemput Grace dan membawanya pulang dalam perjalanan pulang Grace kesal pada Thomas karena ia sudah memperlakukannya seperti wanita murahan setelah itu kita pun diperlihatkan pada Ada dan Freddy yang sedang berjalan-jalan mengelilingi kota saat itu Freddy bertemu dengan rekannya yang bernama Stanley untuk memberikan dana revolusi yang ia dapatkan dari kedutaan Rusia di markas semua anggota Peaky Blinders terlihat sangat sibuk mengurus keuntungan setelah perlombaan pacuan kuda saking sibuknya mereka tidak sadar kalau ada anak kecil yang menyusup di dalam markas mereka Thomas dan keluarganya juga meninggalkan markas karena mereka akan mengadakan pertemuan keluarga otomatis tersisa satu anak buah Thomas yang diperintahkan untuk berjaga di dalam markas akibat hal itu si anak kecil akhirnya bisa dengan mudah membukakan pintu dari dalam masuklah beberapa orang dari Klan Lee yang ingin balas dendam akibat perbuatan Peaky Blinders di acara perlombaan pacuan kuda mereka menghajar anak buah Thomas yang berjaga di sana dan mengambil semua uang di dalam markas Peaky Blinders di pertemuan keluarga Peaky Blinders John Shelby mengungkapkan bahwa ia telah jatuh cinta pada seorang wanita yang bernama Lizzie semua anggota keluarganya terkejut dan tertawa setelah mendengar nama wanita yang John sebutkan bagaimana tidak Lizzie adalah seorang wanita penghibur yang tentu saja tidak baik untuk John namun John bersikeras ingin tetap menikahi Lizzie karena ia yakin kalau Lizzie sudah berubah tiba-tiba seorang anak kecil pun datang dan melaporkan bahwa markas Peaky Blinders telah diserang mereka semua pun bergegas kembali ke markas dan menemukan semua uang mereka telah dirampas oleh Klan Lee dalam kemarahannya Thomas menemukan sebuah pemotong kabel yang berarti Klan Lee telah meletakkan granat di sekitar tempat tersebut Thomas pun menyusuri semua tempat dan menemukan adik bungsunya sedang bermain di dalam mobil Thomas langsung sadar bahwa granat itu pasti berada di dekat adiknya ia pun meminta Finn untuk tidak bergerak lalu mengambil granat itu dan melemparkannya ke arah luar akibat kejadian itu Thomas dan beberapa rekannya langsung pergi menemui pihak Klan Lee Thomas kemudian berhadapan langsung dengan pemimpin Klan Lee yang ternyata adalah seorang perempuan di sana Thomas pun mengajukan kesepakatan dengan pihak Klan Lee ia menunjukkan peluru bertuliskan Billy Kimber dan mengatakan bahwa ia bisa dengan mudah mengadu domba Billy dan Klan Lee jika Klan Lee menolak kerjasama ia juga membeberkan bahwa ada seseorang bernama Gats yang ternyata bertanggung jawab atas kecurangan yang terjadi di perlombaan sebelumnya pada malam harinya Thomas kembali bertemu dengan Chester Thomas memberikan informasi tentang Stanley yang baru saja menerima dana dari Rusia berkat informasi itu Thomas meminta Chester untuk melepaskan Freddy urusan Freddy sudah selesai kini mereka lanjut membahas tentang senjata-senjata dan amunisi Chester berkata kalau Menteri Kurchill telah mendesaknya untuk segera menemukan semua senjata dan amunisi karena jika Chester gagal Menteri Kurchill akan langsung memecatnya Chester menegaskan kalau hal itu sampai terjadi ia tidak akan segan-segan membunuh semua anggota keluarga Peaky Blinders perkataan Chester sempat membuat Thomas hilang kesadaran namun untungnya ia masih bisa mengendalikan diri keesokan harinya Chester langsung menggerebek rumah Stanley dan langsung menangkapnya berita penangkapan itu tentu saja membuat Bibi Polly khawatir jadi ia pun menemui Freddy dan memintanya untuk segera pergi dari kota tersebut namun Freddy rupanya tidak terlalu menggubris masalah itu karena ia punya pendirian dan akan tetap bertahan sampai titik darah penghabisan Stanley yang ditangkap kemudian diinterogasi dengan sangat keras sayangnya polisi tidak mendapatkan informasi apapun dari Stanley sampai ia pun akhirnya tewas di markas Peaky Blinders Thomas dan yang lainnya bersorak kegirangan atas sebuah pencapaian yang baru saja mereka terima dimana keluarga Shelby resmi mendapatkan tempat balapan legal yang pertama di tengah kebahagiaan itu Grace harus tetap fokus untuk menyelesaikan misinya karena Thomas dinilai terlalu keras Grace memutuskan untuk mencari informasi tentang senjata dan amunisi melalui Arthur tanpa kecurigaan apapun Arthur mengungkapkan bahwa Thomas memiliki gudang penyimpanan di dekat persimpangan dan jauh dari pengawasan polisi informasi itu tentu saja langsung disampaikan kepada Chester tak butuh waktu lama Chester dan para anak buahnya langsung melakukan penggeledahan di tempat yang sudah disebutkan oleh Grace sayangnya disana mereka tidak menemukan apapun selain pasokan rokok dan juga minuman keras di waktu yang sama Grace diinterogasi oleh Thomas karena dinilai terlalu ikut campur dengan urusan bisnis keluarganya untung saja saat itu Grace bisa mengelak dan berhasil menghapus kecurigaan Thomas terhadapnya bahkan karena penjelasan Grace Thomas pun malah merekrutnya untuk menjadi asisten pribadi keesokan harinya Thomas pun menemui Lizzie wanita yang akan dinikahi oleh John ia sengaja menggoda Lizzie untuk melihat apakah ia benar-benar sudah berubah atau tidak nyatanya Lizzie tetaplah wanita penghibur yang tergoda pada uang Thomas kemudian menceritakan semua itu kepada John sebagai bahan pertimbangan apakah Lizzie benar-benar wanita yang pantas untuknya berkat hal itu John akhirnya sadar dan memutuskan untuk tidak menikahi Lizzie Thomas kemudian memintanya beristirahat malam ini karena besok mereka rencananya akan menyelesaikan permasalahan dengan Clan Lee singkat cerita Thomas dan para anggota Peaky Blinders akhirnya tiba di kediaman Clan Lee wajah sangar ditunjukkan oleh para anggota seolah-olah mereka sebentar lagi akan melakukan pertempuran hebat sebelum sampai mereka tiba-tiba mengeluarkan bunga dan merapikan penampilan John tak disangka Thomas berencana menikahkan John dengan anak pemimpin Clan Lee guna menyelesaikan permasalahan di antara mereka awalnya John tentu saja menolak namun setelah ia melihat kecantikan calon mempelai wanita ia pun merasa sangat puas berkat pernikahan John dan anak pemimpin yang bernama Esme kedua kubu ini pun resmi bersatu mereka pun merayakan perdamaian itu dengan berpesta penuh sukacita namun pesta itu terpaksa berhenti karena ada tiba-tiba merasa sakit dan sepertinya ia akan segera melahirkan beberapa saat kemudian ada akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki Freddy yang saat itu berada di luar bergegas pulang untuk melihat bayinya baru saja mereka merasakan kebahagiaan para polisi tiba-tiba datang menangkap Freddy bibi poli kemudian menemui Thomas dan marah kepadanya ia kecewa pada Thomas karena mengira Thomas yang sudah melaporkan keberadaan Freddy pada polisi akibat hal itu ada juga kecewa pada keluarganya ia dan bayinya mengurung diri di dalam kamar dan tidak mau menemui siapapun di sana Thomas pun menjelaskan pada bibi poli kalau ia benar-benar tidak tahu apapun tentang penangkapan itu curiga kalau hal itu terjadi karena Grace Thomas pun sengaja memberitahu Grace kalau beberapa hari ke depan ia merencanakan penyerangan terhadap pihak Billy Kimber tentu saja karena Thomas saat ini mulai mencintai Grace jadi ia pun berharap Grace tidak mengecewakannya di waktu yang sama John dan Arthur terlihat mendatangi arena pertarungan ilegal mereka diperintahkan oleh Thomas untuk merekrut beberapa petarung sebagai pasukan Peaky Blinders siapa sangka di tempat itulah Arthur dan John akhirnya bertemu dengan ayah mereka yang sudah lama menghilang dengan pertemuan itu Arthur pun membawa ayahnya kembali ke rumah sayangnya para anggota keluarga yang lain terlihat tidak senang dengan kehadiran sang ayah bagaimana tidak alih-alih menjadi kepala keluarga sang ayah rupanya telah menelantarkan mereka semua hingga akhirnya Bibi Polly pun mengambil tanggung jawab untuk mengasuh mereka Arthur sebagai anak tertua mencoba membela ayahnya karena bagaimanapun juga ia tetap ayah mereka hal itu pun membuat Thomas marah dan menyuruh Arthur untuk pergi jika ia ingin tetap bersama lelaki tersebut karena merasa terhina Arthur pun pergi ke bar dan mengambil sejumlah uang dalam kesempatan itu Grace pun bertanya tentang uang-uang yang dikirim ke seseorang atas nama Daniel Owen setiap minggunya Arthur kemudian menjawab bahwa uang itu untuk Danny yang sekarang sedang berada di London Grace merasa bingung karena yang ia ketahui Danny sudah dieksekusi lagi-lagi Arthur membeberkan bahwa Peaky Blinders memanipulasi kematian Danny dan mengirimnya ke London lantas jasad siapa yang ada di dalam kuburan Danny? informasi itu pun kemudian langsung disampaikan kepada Chester karena Grace berpikir mungkin itu adalah lokasi semua senjata dan amunisi yang mereka cari pada malam harinya Arthur mengajak si bungsu bertemu dengan ayah mereka disana sang ayah pun mengajak Arthur untuk bergabung dalam bisnis yang akan ia kembangkan sang ayah sempat meminta Arthur untuk memberitahu Thomas akan hal ini namun Arthur menjawab bahwa di keluarga Shelby bukan hanya Thomas yang bisa terjun di dunia bisnis lagi pula ia adalah anak tertua di keluarga jadi ia juga berhak untuk mengambil keputusan apapun bersamaan dengan itu Thomas bertemu dengan seseorang bernama Byrne ia adalah perwakilan dari Aira yang ingin menggali informasi lebih dalam tentang lokasi tersimpannya senjata dan amunisi Byrne benar-benar mendesak Thomas karena akibat permasalahan ini Aira telah kehilangan salah satu anggotanya mendengar hal itu Thomas pun akhirnya mengaku kalau ia memang memiliki semua senjata itu dan ia tidak akan melepaskannya jika tidak mendapatkan harga yang sepadan setelah pertemuan itu Thomas langsung menemui Chester dan memberikan informasi tentang Byrne karena ia ternyata adalah seorang buronan sesampai di bar Thomas bergegas menyuruh Grace untuk bersembunyi karena dua anggota Aira sebentar lagi akan datang Thomas membekali Grace dengan sebuah pistol namun ia tidak boleh menembak siapapun karena polisi ingin menangkap mereka dalam keadaan hidup-hidup tak lama kemudian Byrne dan salah satu rekannya pun datang untuk melakukan transaksi tanpa aba-aba apapun Grace tiba-tiba keluar dan menembaki kedua orang tersebut perkelahian pun terjadi dan berakhir dengan kematian Byrne dan rekannya tak lama kemudian polisi juga akhirnya datang Thomas pun menyalahkan polisi itu karena ia tidak datang tepat waktu polisi itu pun sepakat akan merahasiakan kejadian ini dari siapapun setelah kejadian itu Grace pun melapor kepada Chester disana ia mengakui kalau ia adalah orang yang telah membunuh kedua anggota Aira selain itu Grace juga mengatakan kalau ia sudah mengetahui lokasi senjata dan amunisi itu tersimpan namun sebelum ia mengatakannya Grace membuat kesepakatan dengan Chester setelah Chester menemukan senjata dan amunisi Grace akan mengundurkan diri dan meminta Chester untuk tidak mengganggu kehidupan Thomas Shelby berkat informasi dari Grace Chester pun akhirnya berhasil menemukan semua senjata dan amunisi tersimpan rapi di dalam kuburan Danny setelah menemukan semuanya Chester mengatakan pada Grace kalau ada satu senjata yang menghilang masalah itu tentu saja bukan urusan Grace lagi karena ia sudah resmi mengundurkan diri Chester mengiakan perkataan Grace dan mengeluarkan sebuah cincin untuk melamarnya namun sayangnya Grace menolak lamaran Chester karena ia sudah terlanjur jatuh cinta pada Thomas di sisi lain Arthur tergesa-gesa menyusul ayahnya di stasiun tak disangka Arthur telah ditipu oleh ayahnya sendiri karena sekarang ia akan pergi setelah mendapatkan sejumlah uang dari Arthur di kantor polisi Chester berkata meskipun semua senjata dan amunisi sekarang ada di tangan mereka ia meminta semua anak buahnya untuk tidak berpuas diri karena mereka masih memiliki tugas untuk menangkap Thomas Shelby dengan alasan agar kota ini terbebas dari kejahatan sementara itu Thomas terkejut melihat tempat penyimpanan senjata amunisinya telah dibobol oleh seseorang ia pun berusaha mengantisipasi masalah ini karena ia yakin nyawanya sekarang sedang dalam bahaya kesokan harinya Thomas pergi menemui Arthur ia tahu kalau Arthur akhir-akhir ini sedang merasa kacau ia pun memberitahukan pada Arthur kalau semua saham keluarga Shelby dibagi dengan sangat adil jadi Arthur tidak perlu merasa Thomas lebih berkuasa darinya selain itu Thomas juga menginformasikan kalau kepolisian sudah pergi dari kota ini sehingga mereka bisa menjalankan bisnis dengan nyaman hal itu pun berhasil membuat Arthur merasa jauh lebih baik sejak hari itu bisnis keluarga Shelby berkembang sangat pesat beberapa hari kemudian Thomas dan keluarganya bersiap-siap karena rencana penyerangan mereka akhirnya tiba di ruangan yang lain Bibi Polly terlihat berbincang dengan Ada setelah beberapa hari marah Ada kini akhirnya bisa memaafkan keluarganya saat itu Bibi Polly juga bercerita tentang masa lalunya ia dahulu memiliki dua orang anak namun karena sebuah musibah ia pun berpisah dengan kedua anaknya itu pada masa itu Bibi Polly berada di titik terendah namun Thomas menemukannya dan merangkul Bibi Polly seperti keluarganya sendiri di luar Thomas memimpin kelompok Peaky Blinders untuk bersiap-siap menyerang Billy Kimber sembari menunggu pasukan dari Klan Lee Thomas mengajak semua pasukan untuk berkumpul di bar sebelum pergi bertempur Thomas juga menyempatkan waktu untuk berpamitan pada Grace namun saat momen itu Grace tiba-tiba menangis dan meminta maaf kepada Thomas Thomas pun berpikir Grace mungkin khawatir akan keselamatannya namun ternyata dugaannya salah besar tiba-tiba salah satu anak buah Thomas datang dan melaporkan kalau penyerangan itu telah diketahui oleh pihak Billy Kimber Billy saat ini sudah bergerak membawa pasukan tiga kali lebih banyak dari pasukan mereka Thomas pun langsung menyuruh Ada dan bayinya untuk bersembunyi ia merasa bingung dan heran bagaimana rencana penyerangan itu bisa diketahui oleh pihak Billy Kimber Bibi Polly pun mengatakan kecurigaannya pada wanita yang saat ini Thomas cintai tidak ada satupun hal yang membuat seorang Thomas goyah dan bersikap bodoh kecuali karena cinta Bibi Polly pun menyuruh Thomas untuk mengurus masalah Billy sementara ia sendiri akan pergi menemui Grace dalam posisi itu Grace pun terpaksa mengeluarkan pistol untuk melindungi diri Bibi Polly meminta Grace untuk tenang dan menyelesaikan masalah ini tanpa kekerasan Bibi Polly pun berkata tindakan Grace saat ini mungkin bisa dimaafkan oleh Thomas namun tidak dengan dirinya di waktu yang sama pasukan Peaky Blinders dan Billy Kimber akhirnya berhadapan satu sama lain Pihak Peaky Blinders mendapatkan tambahan bantuan yaitu Danny dan Freddy yang siap dengan senjata mereka sebelum peperangan itu terjadi ada dan bayinya tiba-tiba datang memecahkan ketegangan ada mencoba mencegah pertempuran itu agar tidak terjadi namun Billy tidak peduli sama sekali dan ia langsung menembak Thomas dan Danny yang ada di hadapannya siapa sangka Thomas ternyata masih bisa bangkit dan membalas tembakan Billy dengan cara menembak kepalanya semua pun terdiam melihat kejadian itu Thomas pun langsung menyuruh semua orang untuk membubarkan diri karena pertempuran itu hanya antara dirinya dan Billy Kimber setelah pertempuran itu selesai Thomas harus berjuang menahan rasa sakit menjalani operasi tanpa bantuan Bius selain itu mereka juga harus merasakan kepedihan mendalam atas kematian Danny namun setelah kematian Billy keluarga Shelby resmi dinobatkan sebagai pemilik arena taruhan pacuan kuda terbesar ketiga di Inggris dan seri Speaky Blender Season pertama pun akhirnya selesai itu dia guys keseluruhan alur cerita seri Speaky Blender Season yang pertama kalau teman-teman suka silahkan komen sebanyak-banyaknya supaya Mimin makin semangat untuk melanjutkan seri Speaky Blender Season yang kedua semoga teman-teman mengerti dengan alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya bye